5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik yang duduk di kelas 1? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik ya Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Kak Citra berharap kalian juga siap nih untuk belajar hari ini Hari ini kita akan belajar di tematik tema 1 diriku Subtema 4 Aku Istimewa Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik semuanya kita belajar dengan penuh semangat Saat bermain semuanya riang Permainan itu banyak macamnya adik-adik Ada yang pandai bermain lompat tali Ada yang suka meniti balok Ada juga yang suka berlari Berbeda kesukaan itu tidak masalah Kita harus saling menghargai Nah adik-adik saat kalian bermain Pasti rasanya sangat senang Apakah kalian suka bermain lompat tali? Atau kalian suka bermain ayunan? Atau kalian suka berlari-lari? Pasti kesukaan kalian dengan teman-teman kalian itu berbeda-beda Nah perbedaan permainan kesukaan itu tidak masalah adik-adik Yang penting adalah kalian tetap bisa bermain bersama Dan harus saling menghargai Pada gambar tersebut ada teman-teman Udin, Siti dan lain sebagainya Sedang bermain bersama di taman Ada yang main ayunan Ada yang bermain meniti balok Ada yang bermain prosotan Jungkat-jungkit Lari-larian dan sebagainya Mencari huruf Nah adik-adik disini ada macam-macam huruf Kita akan belajar mencari huruf nih adik-adik Adik-adik harus siap ya Kalian bisa menggunting kertas bersama orang tua kalian Lalu minta orang tua kalian untuk menulis huruf ya Satu kertas satu huruf Lalu kalian mencoba untuk mencari huruf yang disebutkan oleh orang tua kalian Nah dalam mencari huruf ini Kita harus mengenal huruf terlebih dahulu Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenal huruf ya Ada 26 huruf Nah huruf sendiri ada huruf vokal yaitu A, I, U, E, O Dan ada huruf konsonan itu selain A, I, U, E, O Nah adik-adik mengenal huruf ini dapat dilakukan sambil bermain Terampil menemukan huruf adalah keistimewaan Nah kita mau belajar bersama-sama menemukan huruf yang ada Yang pertama adalah huruf B Mana nih adik-adik huruf B coba Kita lingkari ya Coba tunjuk di layar handphone atau laptop kalian masing-masing Mana huruf B nya Ya ini adalah huruf B Kalau kalian membuat di kertas kalian bisa warna itu Mana yang huruf B dengan warna pesukaanmu Lalu berikutnya adalah huruf F Coba tunjuk mana yang huruf F nih Ya ini adalah huruf F Lalu huruf H Mana ya huruf A Ya ini adalah huruf H Lalu kita cari huruf N nih adik-adik Mana ya huruf N Ya ini yang Kak Citra lingkari adalah huruf N Lalu huruf T Ya ini adalah huruf T Sekarang tunjuk mana huruf P Ya ini adalah huruf P Lalu yang terakhir Kak Citra ingin kalian menunjuk huruf Z Mana ya huruf Z Ya ini adalah huruf Z Nah kalian bisa bermain mencari huruf dengan teman-teman kalian Ataupun dengan orang tua kalian Meniti balok harus berhati-hati Langkahkan kaki secara perlahan Langkahkan kaki secara perlahan Jaga tubuh tetap seimbang Agar selamat sampai tujuan Pernahkah adik-adik meniti balok? Nah adik-adik Kita akan belajar meniti balok Ya meniti balok itu berarti berjalan di atas balok nih Seperti yang dilakukan Udin dan teman-temannya Nah adik-adik dalam meniti balok itu kita harus menjaga keseimbangan kita Supaya tidak jatuh Nah untuk menjaga keseimbangan Bisa kita rentangkan kedua tangan kita Lalu kaki kita melangkah satu per satu secara perlahan Dan pandangan kita ke depan Jadi adik-adik disini juga butuh konsentrasi Butuh fokus untuk meniti balok Nah ketika kalian bermain meniti balok ini Harus ada pengawasan dari orang dewasa Coba kalau ada titian balok di rumah kalian atau di sekolah kalian Kalian bisa mempraktekannya bersama teman-teman kalian Bersama dengan pengawasan dari guru maupun orang tua kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 1 subtema 4 pembelajaran yang kedua Semoga kalian mengerti apa yang Kak Citra pahami Coba kalian bermain huruf tadi adik-adik ya Kalian bisa memainkan huruf-huruf yang kalian buat di kertas kalian masing-masing Terima kasih adik-adik semuanya sudah belajar dengan Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa ke video selanjutnya